KBG Go Tepatnya di Desa Mkair, Kecamatan Satremese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur Pada awal mula, ruas jalan di KBG Go belum tersedia Sehingga untuk akses ke Kampung Todo harus melalui Kampung Pongkor Dengan rute perjalanan yang cukup jauh KBG Go termasuk bukit yang sangat terjang Dengan kemiringan mencapai 75 derajat Pada tahun 1970, seorang insinyur, misionaris dan imam katolik asal Polandia Bernama Pater Stanis Ograbek SVD Membuka ruas jalan di KBG Go dengan memahat dinding batu Tidak heran, jalur ini sangat sempit Karena proses pemahatannya sangat sulit Dari lokasi ini, kita dapat melihat Kampung Bailolong dan Kampung Kair Seolah-olah dari atas langit KBG Go sering digunakan sebagai support foto Dengan latar belakang sawah, sungai, gunung, dan pemukiman warga Kampung Bailolong dan Kampung Bailolong dan Kampung Bailolong Terima kasih telah menonton! 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 Jembatan Kampung Jembatan Kampung Bailolong memiliki kabel utama yang berlabuh di setiap ujung jembatan Setiap beban yang diterapkan ke jembatan berubah menjadi ketegangan dalam kabel utama Jembatan gantung ini menghubungkan kedua anak kampung yaitu Kampung Mukute Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat dengan anak kampung Rahung Desa Goloropong Kecamatan Satar Mese Barat Panjang jembatan gantung ini mencapai 50 meter dan ketinggian dari dasar sungai mencapai 60 meter Jembatan gantung ini pertama kali dibuat pada tahun 1980 oleh seorang insinyur misionaris imam katolik Hasan Polandia Pater Stanis Ograbek SVD Almarhum pada awalnya jembatan gantung ini dikhususkan untuk pejalan kaki dan satu kali jalan dua sampai empat orang pada tahun 2021 sudah dibuat jembatan gantung baru tepat di samping jembatan lama jembatan gantung yang baru sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dengan daya tampung lebih dari 10 orang warga di sekitar jembatan gantung ini sangat antusias dengan jembatan gantung yang baru selain daya tampung yang kuat di kiri dan kanan jembatan dilengkapi dengan tiga besi melintang yang membuat warga nyaman untuk melewatinya jembatan gantung yang baru banyak digunjungi oleh warga sebagai tempat atau sebuah foto dengan latar alam yang sangat indah selamat menikmati 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 selamat menikmati